Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi ya dengan saya Di video saya kali ini saya masih membahas tentang TKW Hongkong ya Jadi ada salah satu teman saya gitu ya Kisah TKW orang Hongkong gitu ya Yang bekerja di Hongkong Mbaknya ini bekerja di majikan dengan job 2 anak kecil ya 2 anak kecil itu usianya 9 dengan 12 tahun Nah singkat cerita waktu mbaknya kerja ini Mbaknya belum ek ya Jadi belum pernah kerja kemana-mana Singkat cerita mbaknya ini kerja di majikan itu Semuanya berjalan baik-baik saja Majikan lakinya baik, majikan perempuannya baik Anak-anaknya juga pada penurut gitu ya Jadi sepertinya gak ada masalah Tapi ternyata setelah mbaknya kerja itu selang sekitar 3 minggu ya disitu Majikan perempuannya ini Gimana ya kalau ngomongnya Gak ngerti kebersihan Tapi dia itu juga tau kebersihan rumahnya harus bersih Tapi majikan perempuan ini Kalau saat height ya Kalau kita perempuan kan setiap 1 bulan Sekali itu datang bulan Nah jeleknya setiap majikan perempuan datang bulan ini Selalu saja Darah heightnya itu berceceran Gak tau padahal sudah pakai itu Pembalut yang untuk malam yang panjang itu ya Masih dikasih apa itu Yang kayak perlah gitu ya Tapi darahnya itu masih kemana-mana Dan Yang bikin jengkel itu Si nyonya-nya ini Menyuruh mbaknya yang nyuci Yang beresin semua darah heightnya Yang ada di ranjang Bahkan yang ada di celana dalam pun Nah ini kan berarti Satu tantangan tersendiri ya teman-teman Jadi Mau nolak itu kita kerja ngikut orang Gak dikerjakan itu Itu perintah majikan Dikerjakan itu kayaknya jijik ya Kalau kita itu membersihin Bekas darah heightnya orang lain gitu ya Tapi mau gimana lagi Dan ternyata Kejadian itu gak cuma pas saat pertama kali kerja Dapat 1 bulan ya 2 bulan selanjutnya seperti itu 3 bulan selanjutnya Sepertu sampai berturut-turut Bahkan sampai setengah tahun Kemudian dipikir-pikir setelah setengah tahun Mbaknya ini berusaha untuk Cari majikan baru ya Dia itu udah kayaknya gak Gak betah lah Masa tiap bulan pasti Nyuci itu Celana dalam yang bekas height Mana darahnya itu banyak banget Berjajar kemana-mana gitu ya Mau komplain itu gak berani Gak komplain itu dia juga merasa tertekan gitu ya Akhirnya dia itu Punya pikiran untuk pindah majikan Tapi kalau pindah majikan dia kendalanya itu gak bisa bahasakan tonis Sedangkan di majikan ini Mbaknya ini itu Walaupun gak bisa bahasakan tonis Majikannya itu masih bisa ngertiin gitu Masih baik gitu Pokoknya semuanya itu baik-baik saja Soal pekerjaan gak pernah dicerewepin Soal masakan gak pernah di komplain Anak-anaknya juga penurut gitu ya Jadi selama dipikir-pikir Akhirnya Mbaknya ini ya oke lah bertahan Karena apa? Karena nanti kalau Mbaknya ini memutuskan untuk keluar Mencari majikan baru Takutnya Mbaknya ini gak bisa adaptasi gitu Karena Mbaknya terkendala sama bahasakan tonis Beda lagi mungkin kalau Mbaknya itu Sudah pindah bahasakan tonis Dia bisa cari majikan baru Ya jadi dengan terpaksa Kejadian itu berlanjut teman-teman ya Jadi setiap bulan Di saat majikan perempuannya height Mbaknya itu selalu mencuci Semua yang ada Berkaitan dengan darah height majikannya Dari mulai cenana dalam Spray, selimut Dan itu berulang-ulang loh teman-teman ya Bahkan sampai Mbaknya itu finish 2 tahun Bisa dibayangkan untuk kalian ya Jadi kalau kalian itu mau menjadi seorang PKW Kalian jangan membayangkan Hanya yang indah-indahnya saja gitu ya Kalian itu harus siap Dengan segala Resiko yang membuat orang itu Sepertinya kayaknya orang itu bilang Ih jijik deh Kayaknya ih enggak ah Tapi mau gimana lagi Itu udah ikut orang ya Gitu lah Itu jadi Pengalaman punya teman saya ya Seperti saya Waktu saya nenek saya itu Beliau belum meninggal Saya waktu menjaga nenek saya itu Dari mulai sehat Kemudian nenek saya itu Jatuh sakit Kemudian lumpuh Sampai bahkan meninggal Dari mulai nenek saya yang masih Makan bisa Pakai gigi palsu itu Sampai udah enggak bisa pakai Yang kasar-kasar harus di blender Yang lembut pun Sampai akhirnya nenek saya Enggak bisa menelan Dan bahkan makan pun Diselang pakai hidung Dan saya pun Wajib setiap hari Membuang kotoran BAB Pipis Dan itu setiap hari Bayangkan ya Ya kalau BABnya itu yang normal-normal aja Kalau yang sudah kemana-mana Seluruh badan Ya tetap kita yang membersihkan Kita bersihkan sampai bersih Kita mandiin semuanya Jadi kalau mau jadi TKW itu Jangan dipandang enaknya saja ya Jangan memandang gajinya yang besar Siapkah kalian Jika kalian berada di posisi seperti itu Mampukah kalian Jika kalian berada di posisi Seperti saya Seperti mbak mbak TKW yang lainnya Begitu ya Jadi kalau menurut saya Menjadi TKW itu Benar-benar harus kuat mental Ya Pertama Kemudian Harus kuatkan hati gitu ya Jangan mudah baper Jadi intinya Karena kita hidup di negeri orang Segala sesuatunya Harus dituntut mandiri Gitu ya Jadi teman-teman Semoga dengan pembelajaran ini Bisa menjadi pengalaman Untuk kalian semuanya Menjadi seorang TKW itu Tidak mudah ya Begitu banyak tantangan Begitu banyak cobaan Begitu banyak dukanya Selain Untuk yang Memang gaji itu lumayan besar Gitu ya Jadi kalau Kita cerita TKW itu sebenarnya banyak banget Jadi ini pembelajaran Untuk kalian semuanya Yang mau berangkat ke Hongkong Job apapun nanti Yang kalian terima Itu pasti ada Enak dan tidak Enaknya Gitu ya Kalau misal Jepat-jepat anak-anak Ya banyak banget Anak-anak yang Setan itu ya Yang mengadu ke majikan Kalau sekolah itu Pokoknya Aduh Bikin puyeng Belum lagi Yang dapat jawab bayi Mereka gak bisa tidur Kalau malam Belum kalau siangnya itu Majikan gak ngasih tidur Nah Semua ada resikonya ya Jadi semoga video ini Bermanfaat kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ta-da